Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi pecinta bonsai kelapa Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat Ini wajib dilakukan oleh kita pecinta bonsai kelapa Yaitu membersihkan gulma Dan tentunya kita lakukan pada batok kelapanya Supaya terlihat lebih menarik lagi Bisa dicat atau di fernis Selain itu kita pun wajib melakukan penyayatan Pada pelepah bonsai kelapa Supaya pelepah yang sudah tua Bisa kita bersihkan dengan cara menyayat dan memotongnya Ini wajib dilakukan Supaya pertumbuhan bonsai kelapanya Akan terlihat lebih bagus Terima kasih telah menonton! 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 Dan ini sudah menonton! Dan ini sudah dilakukan pembersihan pada pelepah Dan selanjutnya Saya akan memperlukan untuk memperlukan Saya akan memperlukan untuk memperlukan Supaya terlihat lebih indah lagi Menurut saya Keindahan pada bonsai kelapa itu Di samping Pohonnya yang kerdil Sehat, suhur Juga Kita perlu Merapikan Akar-akarnya Akar serabutnya Juga yang tidak kalah penting Kita juga harus Memperindah Tampilan batok kelapanya Dengan cara Dicat Atau di fernis Ini dilakukan Salah satunya Dengan alasan Supaya Batok kelapanya ini Tidak pecah Kalau terkena sinar Mathari Juga yang tidak kalah pentingnya Supaya Batok kelapanya ini Terlihat Lebih Menarik lagi Kali ini Saya akan Memfernis Batok kelapanya Tidak dicat Seperti biasa Saya melakukan Pemernisan Tiga lapisan Supaya hasilnya Lebih maksimal Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selain Selain batok kelapanya Saya pun Memfernis Akar Yang ada pada Bonsai kelapa Ini tidak Tidak akan terjadi Apa-apa Tidak akan terjadi Kematian pada Bonsai kelapanya Insya Allah aman Dan sudah sering Saya lakukan Tujuannya juga sama Untuk memperindah tampilan Bonsai kelapa Yang kita miliki Inilah hasil akhir Proses Yang wajib dilakukan oleh Pecinta Bonsai kelapa Ini adalah tampilan Akhirnya Batok kelapanya Sudah di Furnis Akarnya pun sama Pelepahnya juga Sudah dibersihkan Semoga Trik yang Biasa saya lakukan Ini bermanfaat Untuk Sahabat-sahabat Yang mencintai Bonsai kelapa Terima kasih Semoga bermanfaat Saya bukan Bermaksud untuk Menggurui Hanya berbagi Pengalaman saja Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.